Untuk mencegah bertambahnya korban jiwa, dalam pelaksanaan pemilu 2019, KPU Kabupaten Blitar menyediakan pijat gratis. Selain menghilangkan rasa pegal, pijat juga membuat petugas KPPS lebih bugar dalam proses penghitungan. Pijat menjadi salah satu solusi pelepas lelah usai mengawal proses perhitungan suara pemilu 2019. Selama mengawal proses penghitungan suara pemilu 2019, capek dan letih dirasakan seluruh petugas kelompok penyelenggara pemungkutan suara KPPS. Namun bagi anggota KPPS di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tak perlu khawatir, karena ada 15 tunanitra yang siap memberikan layanan pijat gratis. Dibagi menjadi 3 shift per hari, layanan pijat gratis bisa dinikmati petugas KPPS hingga perhitungan suara selesai. Ya, karena kita juga belum sempat istirahat dengan cukup ya, sebelum pleno Kabupaten Blitar sana kan belum bisa istirahat. Para tenaga pijat ini memperoleh gaji 100 ribu rupiah setiap harinya. Layanan ini tersedia agar petugas KPPS tetap terjaga staminanya. Hingga saat ini di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tercatat 4 relawan KPU Kabupaten Blitar yang gugur saat melaksanakan tugas. Dengan pijat gratis, tidak hanya petugas KPPS tetap segar dan bugar selama mengawal perhitungan suara. Dari Blitar, Jawa Timur, Roby Rituan, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!